Pak Pendeta Gilbert Gereja Battle Indonesia Oke saya akan sebut nama Nanti mungkin ini akan dibip tenang saja Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun Pasti tau dengan Pak Pendeta Battle juga Itu salah satu yang menurut saya Oknum dimana Dia juga istrinya Saya tau sekali kali istrinya Menggunakan ermee dia kemana-mana Menggunakan Bermewah-mewah saya melihatnya Dan kalau benar Bukan untuk Pendeta Kalau benar bukan untuk Pendeta Kenapa harus repot-repot Pendeta menegaskan berkali-kali Dalam kotornya Wajib perpuluhan Kalau gak perpuluhan Nanti Tuhan marah Seolah-olah itu menekankan sekali Bahkan ada beberapa orang Memberikan statement Ditunggu ya perpuluhannya ya sampai besok Ditunggu ya Ditransfernya jam segini ya Kalau lewat dari jam segini Nanti Seolah-olah saya bilangnya Seperti itu Pak Pendeta Itu Oknum atau bagaimana Pak Pendeta Oh Kalau saya kebetulan duduk di sinode Jadi yang kayak gini-gini Masukan yang bagus Untuk kita Kasih Panggilan kan Atau teguran Terima kasih dokter Oh Berarti Bagus ya Harus kita laporkan Oh iya Kalau kayak gitu-gituan Karena gini Sekarang saya Mau sodara menuliskan Nominal yang sodara akan tabur Di kertas itu Tulis sekarang Sudah tulis nominalnya sekarang Saya akan tabur Sedemikian Sesuai dengan yang roh kudus Perintahkan ya Sesuai dengan yang roh kudus Tuntun Tulis sekarang Tulis sekarang Dalam nama Yesus Saya terima barusan Sodara yang mau Yang mau menabur ini Sodara transfer Paling telat Besok jam 2 siang Belum makan Sudah kenyang Belum kenyang Sudah makan Apa maksudmu Bolak-balik makan Artinya apa Mbak Udin? Dokter akal Dokter akal Si Julius Hidayah Mu'alaf Center Channelnya itu Channel Sudronisasi Makasih Mbak Udin Salibkan dia Hari ini kau bertopat Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur Kristen tuh enak Ibadahnya cuma seminggu sekali Sudara sepupu kita Lima kali Kenapa kita kebaktian Seminggu sekali Tahu gak kenapa Karena bayarnya Sepuluh persen Itu berhubungan Sudah sejarah Makanya saya tidak pernah tertarik Perdebatan tentang perpuluhan Orang kalau gak mau bayar perpuluhan Gak apa-apa Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang Gak usah bayar perpuluhan Gak apa-apa Bayar dua setengah Gak usah sepuluh persen Dua setengah Tapi sembayangnya lima kali sehari Iya dong Enak aja Udah cuma dua setengah Mau seminggu sekali Beda kelas Dari mana-mana-mana Masuk gereja Langsung masuk Kita orang Islam Diajarin Bersih Sebelum sembayang Cuci semuanya Saya bilang Lu dua setengah Gua sepuluh persen Bukan berarti gua jorok Disucikan oleh darah Yesus Gak usah tepok tangan Lu sepuluh apa dua setengah Yang enak aja amin Persembahan dua setengah persen Pak Guntur mana Guntur Yang section ini Mulai minggu depan Jangan taruh kursi Yang dua setengah duduk disitu Pasti bayar perpuluhan Dia Puas banget dia Seminggu sekali Gak usah cuci-cuci Gak usah bergerak-bergerak Kita kan bayar sepuluh persen Makanya kita kebaktian tenang aja Iya kan Paling berdirinya Ini santai Iya kan Tapi gua dua setengah Setengah mati Yang paling berat Terakhirnya Mesti lipat kaki Gak semua orang bisa Iya kan Kaki mesti dilipat Aya Tapi yaudahlah dua setengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya Channel yang mengedukasi dan menghibur Kita ketahui bersama Pendeta Gilbert Lumondok ya Ini benar-benar babak belur Jadi bagi teman-teman Yang Merasa bahwa Kenapa Pendeta Gilbert Tidak masuk penjara Kenapa orang-orang di luar sana Yang melakukan penistaan kepada agama Itu cepat sekali Bahkan kemarin ada seorang TikToker Menanyakan Membuat konten Menanyakan Hewan apa yang bisa ngaji Itu langsung ditangkoy dengan cepat Kenapa Gilbert tidak kan begitu Banyak orang yang bertanda-tanya seperti itu Di sini saya ingin tegaskan ya Sekaligus kasih tahu kepada teman-teman Bahwa beda Beda kes Gilbert ini bukan pendeta sembarangan Dan kepolisian setiap bergerak Itu punya pertimbangan yang sangat banyak Mereka harus lihat Dampak-dampaknya Aspek-aspeknya Sehingga tidak segampang itu Ya tidak segampang itu Untuk memperkarakan Ataupun menangkap orang Ya Banyak pertimbangannya Jadi bagi teman-teman Yang merasa ini tidak adil Kenapa Gilbert belum ditangkap Kita harus lihat juga Kalaupun Gilbert ditangkap Masuk penjara berapa lama? Coba saya tanya Coba saya tanya Berapa lama? Sedangkan sekarang Pendeta Gilbert itu sebenarnya Sudah dapat hukuman Sudah dapat hukuman secara sosial Dia dihakimi Dia dihujat di mana-mana Bukan hanya pihak muslim yang tidak suka Tetapi dari kekristianan sendiri Itu komplain besar-besaran Kepada Gilbert Lumondong Bahkan bisa dibilang Ini adalah salah satu titik Terendah dalam hidupnya Dihujat oleh kekristianan sendiri Istrinya Diungkit ya Kesalahannya di masa lalu Bahwa istrinya pernah menjadi tersangka Bayangkan Bukan jadi terlapor Tersangka Begitu juga dengan anaknya Geren Lumondong Yang pernah meminta uang Itu juga diungkit Jadi semua keluarganya sekarang dibahas Dan kita bisa lihat Dan kita bisa lihat bahwa jemaatnya Mendapatkan hukuman Seperti yang kalian inginkan Seperti yang kalian inginkan Seperti yang kita harapkan Hukuman Allah jauh lebih adil Allah tahu bagaimana harus memberikan hukuman Dan pembalasan Itu haknya Allah Bukan haknya kita Kita ini siapa teman-teman Berharap orang lain harus diginiin Digituin Enggak ada Kita ini bukan siapa-siapa teman-teman Biarkanlah penghakiman itu hanya milik Allah Kalau Allah berkendak dia ditangkap Dia akan ditangkap Kalau enggak ya sudah enggak Hukumannya nanti Dan bisa jadi ini menjadi Sumber Menjadi awal Dari orang-orang di luar sana Untuk mendapatkan hidayah Kita lihat Akibat dari seorang Gilbert Lumondong Mulai banyak orang-orang di luar sana Yang mulai berpikir secara kritis Mulai mencari tahu kebenaran Mulai melihat Kenapa umat muslim itu sholatnya Benar-benar kusyuk Benar-benar mengikuti perintah Dan lima kali sehari Bersih lagi Harus cuci dia bilang kan Bersih gitu Kenapa kita Sembarangan Kenapa kita yang Sudah seminggu sekali Masih malas juga Kenapa gitu Apakah memang Karena ini bukan dari Tuhan Sehingga manusia itu Malas-malasan Umat muslim Itu rajin Padahal Ribet lima kali sehari Apa memang itu karena dari Tuhan Tuhan yang memberikan kekuatan Kepada umat muslim Sehingga dia sanggup untuk melakukan itu Padahal kalau dilihat dari kacamata Orang-orang di luar Islam Cara ibadah muslim itu capek sekali Sholat Harus puasa gitu kan Wah capek Kok bisa ya Bahkan saya dulu Atau masih Belum Islam Saya lihat umat muslim ini Gila gitu Subuh-subuh udah bangun Tuh sholat Apa gak ngantuk Terus puasa Kok bisa ya Tahan gitu Kalau makan Oke lah tahan Minum Dulu saya pikir Gak mungkin dilakukan Bahkan saya berpikir Mungkin mereka curi-curi Pura-pura aja puasa Mungkin curi-curi minum Dan ternyata setelah saya jalani Sanggup Sanggup rupanya Dulu saya waktu di non muslim Saya pernah ikutan puasa gitu Ngetes-ngetes kan Ngetes-ngetes Eh rupanya gak tahan Jam 2 jam 3 udah gak tahan Tapi begitu saya muslim Rupanya tahan Dari sinilah Orang-orang akan belajar ya Berkat Gilbert Lumondong Orang-orang makin mengenal Islam Jemaahnya makin mengenal Islam Ya gak apa-apa Artinya ada nilai plus Dari seorang Gilbert Lumondong Membuat banyak orang Tersadarkan Ya tersadarkan Oke terus Kita akan membahas apa Kalau begitu Ya di kesempatan ini Kita akan menitikberatkan ya Bahwa Gilbert Lumondong Apakah akan menjadi orang yang Komitmen atau tidak Jadi video ini menjadi bukti Dan kita akan minta pertanggung jawaban Gilbert Lumondong Apakah dia bisa komitmen atau tidak Komitmen apa? Komitmen dengan apa yang dia sampaikan Di podcastnya Dr. Richard Nah ini yang teman-teman harus garis bawahi Apa yang dia sampaikan di Dr. Richard Ini harus kita Pegang Ya kita pertanyakan Kepada Gilbert Kepada orang-orang yang ada di GBI Dan juga kita tantikan Apakah benar akan diproses Oknum-oknum yang bandel Ini yang teman-teman harus Perhatikan baik-baik ya Dan saya harap teman-teman yang ada di GBI Jemaat-jemaat Gilbert Lumondong Itu bisa menjadikan Video ini sebagai patokan Bahwa Gilbert harus bisa Komitmen Jangan hari ini A Besok jadi B Besok lagi di belakang jadi C Sering kita lihat orang seperti itu ya Pagi ngomongnya apa Siang ngomongnya beda Malam beda lagi Berubah Belum satu hari udah berubah Kita lihat Gilbert ini seperti apa Karena seorang pemuka agama Yang kita lihat itu bukan jago kotbanya atau tidak Gak ada gunanya Orang itu jago kotba Jago teori Gak ada gunanya Mario Teguh kita lihat Apa kurang hebatnya Kalau ngomong teori Luar biasa Sekarang Bagaimana nasibnya Jatuh Kenapa Prakteknya gak bisa Gak ada gunanya Orang jago teori gak bisa praktek Itulah kita tunggu nih Gilbert Bacot doang Atau sesuai Sesuai dengan yang dia sampaikan Ini yang kita tunggu Masyarakat akan Melihat Menilai Oke Mari kita dengarkan dulu Statement dari Gilbert Lumondong ini ya Harus dipahami juga Dua-duanya ada plus minusnya Oke Jadi Tapi buat saya Be yourself Jangan memaksakan kendak Dan jangan Rob the church Jangan Merampok gereja Jadi Kita Seperti orang profesional Kerja Ada gajinya Biasa aja kan Ada gajinya gitu Nah Gajinya itu Ya Waktu dokter Urus Pelini kecil Ya gajinya kecil Ketika besar Ya mustinya Besar Dan buat saya itu wajar Kenapa wajar Tanggung jawabnya besar Lalu dokter mesti sekolah Dokter mesti punya buku Dokter mesti ikut Seminar-seminar Dokter mesti ada di tempat-tempat tertentu Gitu Nah Ini yang kadang-kala gak dipahami orang Orang pikir Pendeta itu harus susah Hello Gitu Terus Apakah jemaat kita gak mau pelihara kita Gitu Kan kadang-kala jemaat juga Dia pikir juga Saya ini ngasih pejabat Ini Saya ngasih pejabat itu Ngasih pejabat ini Ngasih pejabat itu Hanya karena dia bisa kasih proyek Tapi pendeta yang nyelamatin hidup saya Yang menyelamatkan saya dari neraka Masa saya gak kasih apa-apa Nah gitu Jadi itu yang kadang-kala gak dipikirin orang Lalu pertanyaannya Ketika saya dikasih Saya dikasih jam Rolex Misalnya Iya kan Lalu Tapi 15 tahun cuma satu Ini saya pakai dari 15 tahun yang lalu Belum pernah ganti Gitu Jadi Lihat foto-foto saya lama Pasti ini cuma satu Nah Apa yang terjadi Ketika orang kasih saya Rolex Lalu saya Tidak pakai Lalu besok-besok Ya ampun Rolexnya dijual Itu pendeta gila Nah Kan akhirnya juga jadi batu sandungan Gitu kan Karena orang kalau memberi Karena dia punya perhitungan Kayaknya pendeta saya ini udah pantas Pakai Rolex Misalnya Kayaknya pendeta saya Udah pantas untuk ini Nah ini yang kadang-kadang gak dimengerti orang Jadi Sama seperti Dokter Dokter kan Pelayan masyarakat Harusnya melayani Tapi Ketika dokternya Sudah sampai pada titik tertentu Akibat prestasi dia Akibat perjuangan dia Kan harus dapat apresiasi tersendiri Oke Akhirnya begitu Saya bertanyaan saya seperti ini Pak Pendeta Ini juga pertanyaan saya Sudah saya Pertanyaan Belajar Pak Pendeta Tapi ini pertanyaan saya Sudah 20 tahun saya pendam Akhirnya bisa saya keluarkan Di depan Pak Pendeta langsung Demi belajar Silahkan minum Pak Pendeta Minum bukan karena aus Karena stres Kalau saya tahu Pertanyaan dokter Richard Saya nonton dokter Richard Kayaknya pertanyaannya asik-asik Pas sama saya berat Lanjut Tapi ini Pengen belajar Pak Pendeta Saya pertanyaan pengen belajar Pak Pendeta Saya pertanyaan saya kayak gini Pak Pendeta Tadikah Pak Pendeta bilang Kalau misalnya kita Perpuluhan Sebenar info Saya kebetulan jadi pendeta Udah 40 tahun Jadi Sikat aja pertanyaan apa Saya suka kayaknya Pak Pendeta Kan Tadi kan Pak Pendeta bilang Masa Kalau untuk kita Ngomong ke pemerintahan Kita kasih Pajak kita kasih Gila kan Untuk orang yang Menyelamatkan kita Di dalam nama Tuhan Kita tidak memberi Seperti itu ya Di satu sisi Itu ada benarnya Saya akan balik Perspektifnya Di satu sisi yang lain Ketika gerejanya sudah cukup baik Pendetanya baik Ya Tanpa menyudutkan Satu dan dua Pihak ya Saya bilang ya Ada pendetanya yang sudah pakai mobil dengan baik Tasnya Erme Istrinya Tasnya ini Tapi ada suatu umat Yang lagi kesusahan Datang ke gereja Minta tolong Itu paling sering banget Pak Pendeta Tapi lucunya Banyak yang tidak ditolong oleh gereja Pak Pendeta Menurut Pak Pendeta bagaimana? Jadi kita punya lembaga khusus Untuk ngurus itu Termasuk Untuk kematian Jadi salah satu Nah ini Ini seni gereja Kalau ada orang mati Orang kaya Banyak gereja yang melayani Oh itu Kan Dr. Richard pasti tau kan Sekarang kalau Orang datang ke gereja Kebetulan pendeta yang khutbah seru disini Ada kesaksian seru disini Jadi kan dia kemana-mana tuh Jarang sekali orang yang betul-betul Stay in one church gitu Jadi dia Istilahnya jajan Sana kemari Sama kayak ke klinik kecantikan ternyata Klinik kecantikan Pokoknya ada yang Produk baru Nah ini juga sama Kalau di gereja gitu Ada produk baru ini kan Wah ada Khutbah yang seru Ada pendeta gini Ada Ada yang rame Ada yang lagi viral Kan gitu Jadi datang Nah lama-lama Gak bisa kita bilang Mana Gerejanya Ketika dia kaya Gereja Anaknya Gereja istrinya Gereja Gereja iparnya Semua datang mau melayani Tapi ketika orang itu susah Ya kan Gitu Nah biasanya gak ada yang mau melayani Nah ditanya dulu Ada itunya gak apa tuh namanya Kartu anggotanya atau tidak Dan lain-lain Nah kalau di gereja kita Selalu saya bilang Kalau ada orang susah Meninggal Lalu gak ada yang kuburin Kita yang kubur Kita bayar Petinya Kita bayar Tanahnya Kita bayar acaranya Dan kita hadirkan Dan kita hadirkan layanan Kelilit hutang Pak Pendeta Untuk bayar anak sekolah Bukan kelilit hutang pinjol ya Pak Pendeta Hal-hal begitu kita ada lembaganya Jadi di gereja kita ada Dan saya ini adalah bagian dari gereja battle Indonesia Jadi satu sinode Nah kita juga punya jaringan Jadi misalnya gereja-gereja yang besar mana Nah gereja besar ini Sumbang ke gereja-gereja kecil Nah lalu kita punya dana juga Jadi dari kita-kita yang gerejanya agak besar Kita kirim ke sinode Untuk sinode atur lagi Jadi itu satu kegerakan Pak Pendeta Gilbert Gereja battle Indonesia Oke saya akan sebut nama Nanti mungkin ini akan dibip Tenang saja ini akan dibip Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun Pasti tahu dengan Pak Pendeta Battle Battle juga Itu salah satu yang menurut saya Oknum Dia bukan GBI deh Iya Oh iya? Iya Dia juga istrinya Mohon maafkan pendetanya Saya tahu sekali-kali istrinya menggunakan Hermie Dia kemana-mana Menggunakan Bermewah-mewah saya melihatnya ya Dan Kalau benar Bukan untuk Pendeta Kalau benar bukan untuk pendeta Kenapa harus repot-repot Pendeta menegaskan berkali-kali Dalam kotaknya Wajib perpuluhan Wajib perpuluhan Kalau gak perpuluhan Nanti Tuhan marah Seolah-olah itu menekankan sekali Bahkan ada beberapa orang Memberikan statement Ditunggu ya perpuluhannya ya Sampai besok ya Ditunggu ya Ditransfernya jam segini ya Kalau lewat dari jam segini Nanti Seolah-olah Saya bilangnya seperti itu Pak Pendeta Itu oknum Atau bagaimana Pak Pendeta Oh Kalau saya kebetulan Duduk di sinode Jadi yang kayak gini-gini Masukan yang bagus Untuk kita Kasih panggilan kan Atau teguran Terima kasih dokter Oh Berarti bagus ya Harus kita laporkan Oh iya Kalau kayak gitu-gitu kan Karena gini Di kita Ya kan Yang Wajib perpuluhan Yang wajib perpuluhan Bukan jemaat Yang wajib perpuluhan Adalah saya Pendeta Dan gereja saya Jadi dari apa yang ada pada saya Kita ada batas ya Jadi sampai gereja tertentu Kita Harus bayar perpuluhan Jadi kayak Gereja kita Dihitung udah gereja yang cukup besar Nah kita harus bayar perpuluhan Sayanya sebagai pejabatnya Harus bayar Lalu gerejanya harus bayar Ke sinode kita Kenapa? Karena sinode kita akan tolong Gereja-gereja kecil Di daerah-daerah Oh Oke Jadi kalau ada laporan Kalau ada yang begini-begini Justru bagus Laporkan ke sinode Dari Dari kita Gereja ya Kita semua Kayak saya Kalau ada masalah apapun Saya tetap harus menghadap sinode Ada klarifikasinya Beres Apapun gitu Karena sinode kita Sinode yang Sudah dapat ISO Oh sudah dapat ISO? Sudah dapat ISO Bahkan ada ISO-nya juga Ada ISO-nya 14.001 Atau ISO 9.000 kan 9.000 ya 9.000 Luar biasa Gereja pun ada ISO-nya ya Sebentar lagi SMK3 juga Sebentar lagi Itu yang saya bilang Bahwa Pandangan orang Kadangkala Masih beranggapan Bahwa gereja ini kayak Apa tuh Warung bubur Kacang hijau gitu Habis pulang Semua buka laci Ambil duit Masukin gitu Enggak Kita semua Kayak saya Saya tetap harus bayar pajak Oke Saya harus tetap bayar pajak Ada laporan Semua Gitu Karena ya Kalau kita gak bisa memberi contoh Ya gimana kita bisa berkot Bahkan gitu Tuhan memberkati Saudara sudah menulis Apa yang saudara mau Tuhan berkati Saudara mungkin pekerjaan Mungkin hutang Kartu kredit Atau cicilan Atau apa Kontrakan Apapun itu Yang saudara tulis Nah sekarang Ingat ada dua ya Bukan cuma Tuhan berkati Tapi kita menambah Sekarang saya mau Saudara menuliskan Nominal yang saudara akan tabur Di kertas itu Sebelum saya tulis Sebelum saya tulis Pikir baik-baik Maksudnya bukan pikir baik-baik Saudara mungkin Ngerasa gini Wah Ini Saudara yang saudara tabur Harus sesuai dengan Yang roh kudus gerakan Sekali lagi Harus sesuai dengan Yang roh kudus gerakan Salah satunya gimana Misalnya saudara ngerasa Aduh Saya disurus tabur Tiga juta Besar banget Ini pasti suara setan Enggak Setan tidak akan Pernah Suruh Saudara Untuk nabur Untuk pelayanan Kalau saudara ngerasa Itu suara setan Saudara salah Berapapun nominal Yang roh kudus Taruh dalam hati saudara Yang ada di rekening saudara Berapapun nominal yang roh kudus sekarang Kasih tau saudara Saudara tulis sekarang Saudara tulis nominalnya sekarang Saya akan tabur Sedemikian Sesuai dengan yang roh kudus Perintahkan ya Sesuai dengan yang roh kudus Tuntun Tulis sekarang Tulis sekarang Dalam nama Yesus Setelah saudara tulis Sekarang saya mau saudara Angkat sama-sama Kertasnya Saudara lipat Jangan terlihat isinya Angkat kertasnya Terlihat di kamera Sama-sama Yang tulis di handphone Dibalikkan supaya tidak terlihat Sama-sama Kita akan nyanyi Satu lagu Lagu tadi Dan saya akan Mendoakan Secara khusus Setiap Taburan benih saudara Dan saya Dan ini yang saya terima Barusan Ini saya terima Barusan Saudara yang Mau Yang mau menabur ini Saudara transfer Paling telat Besok jam 2 siang Paling telat Besok jam 2 siang Ini Tuhan jadi saksi saya Ini tidak ada komunikasi Sedikit pun sama Pastor Thomas Gak ada urusan Sama bank Gak ada urusan apapun Tapi roh kudus Yang bilang sama saya Tabur sebelum jam 2 siang besok Ya teman-teman Sudah dengar ya Jadi ada beberapa hal Yang lawak sebenarnya Saya gak tahu Gilbert Lumondong Sadar atau tidak Bahwa yang disampaikan Oleh Dr. Richard Itu sedang menyindir Anaknya Menyindir Garen Lumondong Saya gak tahu Dia sadar atau tidak Tapi Kita tunggu Komitmen dari Garen Dan juga Gilbert ya Untuk Kekasih hal tersebut Dan juga Semoga Benar-benar Ditegur Oknum seperti ini Apapun ceritanya Garen adalah pendeta Jangan gara-gara anak Jadi dibela Nah ini yang susah Kalau memang Dia salah Hukum Jangan karena dia anak Kamu bela Maka itu sama aja Dengan Nepotisme Gak bagus Bukankah pendeta Itu jabatan Apa bedanya Dengan Seorang pejabat Yang anaknya buat salah Dia biarkan Itu kan gak baik Jabatan pendeta Harusnya juga Seperti itu Kita akan lihat Bagaimana Komitmen dari Gilbert Lumondong Terus Kita lihat ya Bahwa dia duluan Klarifikasi tentang Jam dia Dia bilang Jamnya itu Rolex Memang Dan dia sudah pakai Puluhan tahun Dia bilang Dia bilang apa Sudah dipakai Puluhan tahun Jadi dia ingin Menegaskan kepada Orang-orang Bahwa Jamnya itu Cuman satu Yang mahal Itu pun pemberian Itu pun pemberian Dan dia bilang Bahwa Dia pakai itu Untuk menghargai Jangan nanti dikira Sudah dikasih Kok gak pernah pakai Takutnya orang yang Memberikan Berperasangka Bahwa Oh nampaknya dijual Dia takut Nanti dikira orang Jamnya sudah dijual Sehingga gak dipakai-pakai lagi Jadi Gilbert Menjaga perasaan Orang yang Memberikan Keren Kalau kita dengar Alasannya Keren ya Tetapi apakah Yang disampaikan Gilbert Ini sesuai Ini yang mau kita uji Dia bilang apa Jamnya cuman satu Rolex ini Cuman satu Dan itu sudah Puluhan tahun Betulkah Benarkah Jam yang dimiliki oleh Gilbert Hanya itu Yang mahal Nah ini yang seru kan Apakah hanya itu Mari kita cek Teman-teman Untung sekarang Bukan kita yang harus Capek-capek Nge-cekin video dia Yang lama Nge-cekin foto dia Yang lama ya Ini ada suara Dorkon Sudah buat teman-teman Netizen itu luar biasa memang Netizen itu paling cepat Nyari ginian Ini Jam Cartier Yang dipakai oleh Gilbert Tipenya adalah Santos Cartier Santos Harganya berapa? 7.000 USD Berapa ini teman-teman? Hah? Coba Seratusan juta Ya Seratusan juta Ini Kacamatanya Kalau juta kacamata Udah lah 200 dolar Normal ya Terus ini Jam Rolexnya Jam Rolexnya Yang dipakai Oke Harganya 10.000 USD Sekarang Terus lanjut Nah ini Rolex lagi nih Beda lagi Sama yang ini Lihat nih teman-teman Ini beda kan Sama yang ini Ini GMT Master 24.000 USD Kurang lebih 360-370 juta Harga sekarang ya Waktu dia beli Saya gak tau Apakah dia beli Atau diberikan sama orang Kita gak tau Tapi harga sekarang 370-an juta Kalau yang ini 16 Eh 160 juta 160 juta ya Ya sekarang Rolex Gak ada lagi yang dibawa 100 teman-teman Kalau yang cowok Kalau yang cewek masih ada ya Kalau yang cewek masih ada Nah ini jam yang terpantau Kemarin tuh kalau gak salah masih banyak ya Tapi yang ini baru sedikit yang ada Nih Oke 390 juta Dan sebagainya Belum lagi Koleksi yang dimiliki oleh istri Dari Gilbert Lumondong Dan juga anak-anaknya Anak-anaknya Koleksi-koleksi yang dimiliki Anaknya Mobil Terus barang-barang lainnya Luar biasa Jadi memang Gilbert ini salah satu pendeta yang besar Kalau dia bilang loh Masa pendeta sudah kelas pelayanan seperti ini Kalian komplain Kan gak fair Saya setuju Betul sih Karena jemaannya juga jemaan kaya Jadi Gilbert gak mungkin jadi gembel Gak mungkin jemaannya Bisa ngasih kepada pejabat Ngasih kepada orang lain Hadiah yang sampai gitu mahal Masa ngasih pendetanya Yang udah menyelamankan jiwanya Itu ngasih yang kelas kacangan Kan gak mungkin Ya benar sih Ya benar Cuman masalahnya Apa benar dikasih atau tidak Ya kita gak tau Begitu Ini beli sendiri atau dikasih Saya gak tau Ya Terus Dia bilang bahwa Di gereja dia Itu ada bagian yang ngurusin orang-orang susah Tadi ditembak ya Sama dokter Richard Bagaimana tuh pak Bapak kan sebagai pendeta Perpuluhan banyak Udah makmur Pendetanya sampai bisa pakai tas branded Dan sebagainya Ada orang yang datang ke gereja Orang susah Itu Minta-minta Artinya apa? Meminta pertolongan Meminta dibantu Kira-kira gimana? Nah Gilbert langsung buang badan Dia bilang tuh ada bagian kan gitu Ada bagiannya Ya Ada lembaga yang mereka buat Ya mungkin ada yayasan Atau tim khusus Yang untuk membantu orang Cuman yang jadi masalah Yang dibantu tuh Koprasan Sedikit pak Beda sama zakatnya umat muslim 2,5 Tapi dampaknya gede Kalau yang Kristen ini Dampaknya gimana pak? Karena kita lihat di luar sana Gereja-gereja Itu jarang sekali pak Kecuali ada bencana alam Baru bantu Ada bencana dimana? Dia bantu Kenapa? Itu pun kita lihat Sekalian promosi Sekalian mencari jiwa Kalian bisa lihat ya Kalau ada bencana Banjir, gempa Cepat gereja memang Cepat Tapi sekaligus Mendoakan orang Mencari jiwa Tapi kalau jembatnya yang susah Kok gak ditolong? Kan gitu Kalau yang muslim ditolong Aneh gitu ya Kadang-kadang kita mikirnya gitu Banyak orang Kristen yang kadang-kadang nanya Kepada pendetanya gitu juga Pak kenapa? Kalau yang muslim susah dibantuin Tapi yang Kristen Susah kok gak dipedulin Gak diperhatikan gitu Ya mau gimana? Ini ada beberapa pendeta yang jujur ngomongnya Ya mau gimana? Kalau kalian kan udah selamat Kalau yang muslim belum selamat Jadi harus kita selamatkan Mereka bilang gitu Mereka gunakan ibarat Ayat tentang Yesus Meninggalkan 99 domba Untuk mencari satu domba yang hilang Jadi dibilang gereja Tentu saja lebih fokus mencari domba yang hilang Daripada mempertahankan Ataupun menjaga dombanya Apalagi dombanya yang kurus lagi Mampus itu gitu kan Dombanya domba orang susah lagi Gak ngasih perpuluhan artinya Ya mampus itulah Biarin aja Namanya juga Ini domba yang tidak menghasilkan gitu kan Mending cari yang dari muslim Yang mana tahu kalau dia jadi domba Bisa menghasilkan Bisa jadi ya Sekali lagi itu bisa jadi Terus dibilang sama Gilbert Orang kalau kaya Ini pengakuan Gilbert Pengakuan dari Gilbert Orang kaya itu mati Banyak sekali gereja berebut Berebut untuk melakukan Ibadah penghiburan Misalnya istrinya di gereja A Anaknya di gereja B Nanti gereja A sama B ini Pasti menawarkan diri kan Sama-sama pengen Melakukan ibadah penghiburan Karena yang meninggal orang kaya Ya orang kaya Sedangkan orang susah Biasanya gereja gak mau melayani Sedih juga ya Orang susah Tapi dia padahal di gereja itu Dia memang di gereja itu dari dulu Jadi jemaah disitu Tapi gak mau dilayani Wah sedih Sedih ya Ini yang ngomong Gilbert nih Bukan saya nih teman-teman Jadi teman-teman Christian Kalau mau ngamuk jangan ke saya Gilbert Kalian dengar sendiri Terus kalau nanti dia Alasan Wah itu kan dipotong-potong Yaudah nonton full tuh Ada di tempat Dr. Richard Full videonya Benar gak dia ngomong seperti itu ya Janganlah di pelintir-pelintir Jangan di fitnah-fitnah Ke orang lain Dia bilang Bahwa gereja Yang besar-besar itu Biasanya Suka membantu Gereja kecil Peret Mana ada gereja besar Bantu gereja kecil Di dalam satu sinode Mungkin Gereja GBI-nya Gilbert Yang besar Bantu gereja GBI Punya Gilbert Yang kecil Itu ada Tapi kalau beda Belum pernah kita lihat Mohon maaf Nyumbang ngasih duit Mungkin Membantu secara rutin Gak ada Gak pernah saya lihat Mohon maaf saya katakan Kalau subsidi silang Antar punya mereka Ya Gilbert misalnya Buka di Batam Buka di Jambi Buka di Aceh Buka di mana-mana Gereja-gereja yang baru itu Baru merintis Bisa jadi masih kecil Masih nombok Yang besarnya Nombokin Biasa itu Saya waktu di gereja saya yang lama Itu cabang-cabang lain Jambi Bahkan Batam Itu rugi Rugi setiap bulan Dari median cover Karena median yang untung besar Meng-cover ke sana Namanya merintis Jeman masih sedikit Sedangkan full-timernya Udah harus lengkap Kan gak mungkin Oh jeman masih dikit Penyanyinya kita kurangi Gak usah pakai nyanyi Oh gak usah pakai keyboard Hilangkan keyboardnya Gak mungkin kan Memang udah disiapkan Pendetanya kan gak mungkin juga Pak ini jemahnya masih dikit Gaji bapak setengah ya Gak bisa teman-teman Gak mungkin Kan ada minimalnya lah Seorang pendeta itu dapat berapa Kalau gak gak makan dia Gak survive Kasian juga Nah kalau itu memang iya Gilbert punya banyak gereja GB Iglo Itu banyak cabang Pasti antar cabang itu Ada yang rugi Waktu awal-awal Sekali lagi ya Awal-awal Atau salah manajemen Salah tempat Atau ada saingan yang lebih besar Kadang-kadang bisa seperti itu GBI Glow nya Gilbert Rupanya di depan Ada GBI punya paniko Atau GBI rock Yang dimana GBI rock itu Pendetanya powerful disitu Yaudah babak belur yang disitu Babak belur Itulah kadang-kadang pendeta itu Keliling dia Kalau Gilbert ini Kalian lihat ya Dia jadwalnya Kalau lagi di Jakarta Keliling dia Ibadah jam 6 Di GBI Glow Misalnya yang di Kelapa Gading Tiba-tiba nanti jam 9 Dia loncat tuh Ke Karawang Atau kemana gitu GBI dia juga Tapi dia mutar gitu Supaya apa Jemaahnya rame Karena Gereja ini kadang-kadang Tergantung pendetanya juga Tergantung pendeta Kalau yang korba pendeta ini Aduh udah lah Gak usah nonton dulu Gak usah datang Malas ke gereja lain Kan banyak Orang-orang yang Gereja tuh Mutar-mutar gitu Sama kayak yang dibilang Sama dokter Richard ya Kayak salon Salon kecantikan juga gitu Minggu ini di gereja ini Minggu depan di gereja lain Minggu depan lagi pindah lagi gitu kan Banyak yang seperti itu Contoh nih Tempatnya si Gilbert sekarang Sejak si siapa tuh Aduh Gideon-Gideon ya Gideon Sekarang rame tempat dia Jemaatnya Gideon Ketempat dia juga sekarang Yang memang fans Dengan pendeta Gideon Sejak Gideon keluar dari Tiberias Sekarang dapat panggung Di tempat Gilbert Lumondong Setiap minggu dapat panggung dia Satu ibadah Satu sesi Biasanya sore Atau gak siang Ya Terus dibilang Bahwa Gilbert Dia juga bayar perpuluhan Gereja dia bayar perpuluhan juga Kesinode Yes Sistemnya GBI seperti itu Sistem GBI Siapapun Yang mau pinjam nama GBI Itu wajib store perpuluhan ke GBI Termasuk Gilbert GBI glow kan gitu Lu udah pinjam nama Sinode GBI Ya lu harus bayar ke GBI Sistem GBI seperti itu Memang Ini saya harus katakan Benar ya Bahwa yang disampaikan Gilbert Benar gitu Kalau gak Bisa ngamuk sinodenya Cuman masalahnya Jujur atau tidak kan gitu Apakah sinode bisa tahu Berapa omset Perpuluhan Pendapatan yang dimiliki Yang didapatkan oleh GBI glow Gak tahu Itu kan internal Masing-masing Ngurus masing-masing Tetapi mereka memang harus store Harus store Perpuluhan itu Kalau itu saya tahu Karena sistem GBI gitu Gilbert seharusnya udah bisa bikin sinode Yes Banyak orang-orang dari GBI itu pecah Terakhir buat sendiri Erastus Abdono dari GBI Yesaya Pariyaji Tiberias dari GBI Pak Yusuf Gereja Mawar Soron dari GBI Banyak orang-orang GBI Gereja Betani juga dari GBI Pecah Jadi Banyak orang memang Nunggu Nunggu izin sinode Dibuka lagi Karena sekarang sinode Gak dapat izin teman-teman PGI Itu sekarang gak menerbitkan sinode baru Gak ada izin baru gitu Jadi mau gak mau Kamu harus induk Kepada sinode yang udah ada Kalau gak kamu belilah sinode yang udah Setengah mampus gitu Tapi sekarang pun udah gak ada ya Gak ada lagi sinode yang setengah mampus Udah pada dibeliin Udah pada diambil-ambilin semua Jadi memang agak susah disitu Kalau gak orang akan gampang Dirikan gereja PGI juga Gak mau jumlah sinode yang ada di bawah dia Makin banyak Karena nanti itu akan saling sikut Ya akan saling sikut Sekarang jumlah sinodenya udah ratusan Bayangkan udah ratusan gitu Dibuat lagi ya Tambah sikut nanti mereka Itu yang terjadi Biar teman-teman tahu ya Sedikit informasi Terus Masalah Geren Lumondong ini Ya kita tunggu Benar gak komitmen dari Gilbert Ya akan memproses Oknum-oknum yang bandel seperti ini Dan memang yang dibilang sama Dr. Richard itu benar Banyak sekali pendeta Yang mendekankan perpuluhan Sangat banyak Ya bahkan sampai bilang apa Tunggu sampai jam sekian besok Itu anaknya Ya Geren Lumondong Ya kita lihat lah Apakah akan ada hukuman atau tidak Bahkan sampai detik ini PGI itu gak berani Ngapak-ngapain Padahal itu video lama loh Yang Geren itu video lama teman-teman Beberapa tahun lalu Sekarang diungkit lagi Dan setahu kita Gak pernah ada hukuman dari PG Dari GBI ya Dari GBI gak pernah ada hukuman untuk Geren Karena melihat Bapaknya Kontribusinya gede Karena Gilbert ini kan salah satu GBI terbesar Ya salah satu Selain Pak Niko Ya terus Bambang Jonan yang di Medan Dia salah satu yang paling besar Dan kontribusinya juga pasti paling besar Jadi mikir-mikir juga kan orang Mikir-mikir Oke mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Kita tunggu saja Apakah Geren Lumondong akan dihukum atau tidak Apakah Gilbert benar-benar komitmen Dengan apa yang dia sampaikan Ataukah hanya lip service doang Hanyakah bacot-bacot belaka seperti biasa Ya kita tunggu saja Kita harus berikan kesempatan Berikan waktu juga lah Untuk dia membuktikan Gak boleh juga kita main kejar-kejar kan gitu Oke itu aja yang bisa saya sampaikan Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak Dan mendukung channel ini Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video kita berikutnya Berikutnya Terima kasih telah menonton